Raja Phoenix tetap diam. Selama periode ini, Ningki sangat sabar. Dia benar-benar ingin tahu metode apa yang digunakan Majelis Suci saat itu untuk membantai 99% sekte di dunia Senluo yang memiliki ahli pangkat yang mulia. Kita harus tahu bahwa saat itu, kekuatan para anggota Dewan Suci-Suci jelas tidak dianggap sebagai yang terbaik. Ambil contoh Sekte Abadi Suanyuan. Jika Dewan Suci ingin menghancurkan Sekte Abadi Suanyuan, mereka perlu mengirimkan setidaknya tujuh hingga delapan anggota Dewan. Jika tidak, bahkan jika Master Sekte-Sekte Abadi Suanyuan bukan tandingan mereka, dia tidak akan membiarkan Sekte sebesar itu dimusnahkan dalam semalam, menyebabkan Sekte tersebut menjadi area terlarang yang ditakuti dan ditakuti oleh para pembudidaya selama bertahun-tahun. Setelah satu jam penuh, Raja Phoenix akhirnya terbangun dari kesunyiannya. Ekspresinya sedikit jelek, melihat Ningki menatapnya, Raja Phoenix memaksakan senyum dan berkata, Dewan telah setuju untuk memberitahumu tentang masalah ini. Namun, kami berharap kamu dapat menjamin bahwa rahasia ini tidak akan diketahui oleh Raja Ilahi di alam suci penciptaan. Sepertinya kamu bertengkar dengan mereka. Ningki tersenyum dan berkata, Beberapa orang keras kepala. Raja Phoenix sepertinya tidak mau bicara lebih banyak dan langsung menuju topik utama. Dahulu kala di dunia Shen Luo, meskipun tidak banyak ahli dewa tertinggi, masih ada ratusan ahli di bidang tersebut. Ratusan dari mereka. Jumlah ini mungkin masih terlalu sedikit. Pada awalnya, ada 108 Raja Ilahi dan setidaknya 1 hingga 2.000 dewa tertinggi. Pada saat itu, itu seharusnya menjadi puncak dunia Shen Luo. Tidak seperti sekarang, jumlah dewa tertinggi jauh lebih sedikit dibandingkan di alam suci penciptaan. Dibandingkan dengan dunia Shen Luo yang telah ada sejak lama, alam suci penciptaan jelas kurang berpengalaman. Perbedaan keduanya harus seperti perbedaan antara gajah dan semut. Namun sekarang, alam suci penciptaan lebih kuat dari dunia Shen Luo. Pasti ada alasannya. Dunia tidak akan menjadi lebih kuat tanpa alasan. Juga tidak akan melemah tanpa alasan. Pada saat itu, dunia Shen Luo tidak akan jauh lebih lemah daripada alam penciptaan ilahi meskipun menghadapi bencana besar ini. Namun, tidak peduli berapa banyak ahli alam hirarki yang ada, tanpa Raja Ilahi, mereka tidak akan mampu bersaing dengan alam ilahi penciptaan. Cepat atau lambat, mereka akan dibunuh oleh pihak lain sampai mereka benar-benar dimusnahkan. Raja Phoenix sepertinya mengingat masa lalu. Matanya menunjukkan sedikit kebingungan dan keraguan, yang akhirnya berubah menjadi tekad. Raja Kilin bukanlah salah satu ahli terkemuka di dunia Luo Ilahi pada saat itu, namun dia masih mempunyai tempat di dunia ini. Dia berdiskusi dengan teman-teman baik sepertiku dan mendirikan Parlemen Suci Tertinggi. Tujuan awal kami adalah untuk membantu setiap orang. Lainnya, kami berharap dapat mengumpulkan kekuatan semua orang dan menciptakan Raja Ilahi untuk melawan wilayah ilahi penciptaan. Ciptakan Raja Dewa, apa yang membuatmu berpikir bahwa sekelompok dewa tertinggi dapat menciptakan Raja Dewa? Alam Raja Ilahi, saya khawatir ini tidak sesederhana yang Anda pikirkan. Ningki sedikit mengernyit karena dia sangat terkejut dengan kata-kata Raja Phoenix. Raja Phoenix menghela nafas pelan. Sebenarnya, ada peluang, tapi kami tidak menangkapnya. Sebaliknya, kami merugikan ahli rilem hierark lainnya selain kami. Dia berhenti sejenak. Pada saat itu, ide Raja Kilin sangat sederhana. Dia ingin semua dewa tertinggi di dunia Senluo tidak lagi menyembunyikan apapun. Dia ingin semua dewa tertinggi di dunia Senluo mencari teknik, rahasia, buku kuno, dan semuanya. Berbagai macam cara untuk menerobos ke alam Raja Ilahi. Namun, pada saat itu, kebanyakan orang sama sepertimu. Mereka mencemoh gagasan itu. Ada yang menghina, ada yang tidak percaya, dan ada yang tidak mau melakukannya. Pada akhirnya, kami tidak punya pilihan selain melakukannya sendiri. Mungkin kerja keras kami membuahkan hasil. Wajah Raja Phoenix menunjukkan ekspresi mencelah diri sendiri. Kami benar-benar menemukan cara untuk menciptakan Raja Dewa. Namun, metode ini membutuhkan pengorbanan. Pengorbanan Ningki sedikit terkejut saat pemandangan di ibu kota Kekaisaran Kerajaan Kelautan tiba-tiba muncul di benaknya. Blutgos juga berencana menggunakan metode pengorbanan untuk maju ke alam dewa tertinggi. Pada saat itu, dia mengadakan upacara khusus dan menghubungi keberadaan tak dikenal yang auranya sangat mirip dengan tangan hitam yang muncul di situs pemakaman. Melalui Kaisar Bintang Agung, dia sudah bisa menebak bahwa keberadaan yang tidak diketahui ini kemungkinan besar adalah Raja Ilahi yang telah meninggal saat itu. Mungkinkah metode yang ditemukan oleh Parlemen Suci Tertinggi? Kami telah mengadakan ritual itu, dan kami telah benar-benar menghubungi keberadaan tak dikenal di dalam kehampaan. Kami telah menyiapkan pengorbanannya. Pengorbanan apa yang kamu persiapkan? Dewa tertinggi? Berapa banyak? Ningki berkata dengan suara yang dalam. Blutgos menyiapkan lebih dari 100 level yang sama dengannya. Berapa sedikit pengorbanan yang akan dipersiapkan Raja Kilin dan yang lainnya jika mereka ingin maju ke alam Raja Ilahi? Kamu sudah menebaknya. Pengorbanan yang kami persiapkan memang Dewa Tertinggi. Mereka adalah Tuhan yang menjadi musuh kita. Totalnya ada lima. Raja Phoenix tersenyum pahit. Bahkan jika mereka tidak dijadikan korban, kami tetap akan membunuh mereka. Hasilnya akan sama. Apa yang tidak kami duga adalah bahwa keberadaan yang tidak diketahui membutuhkan terlalu banyak pengorbanan. Lima di antaranya tidak cukup, wajah Raja Phoenix menjadi pucat. Wajah Raja Phoenix menjadi pucat. Ia mulai menyerang Dewa Tertinggi lainnya. Satu, dua, tiga. Sekte dengan Dewa Tertinggi itu hampir musnah dalam semalam. Anda tahu apa yang terjadi pada akhirnya? Di seluruh dunia Senluo, hanya kami, Dewa Tertinggi yang menahan upacaranya, tidak dibunuh. Menggunakan semua Dewa Tertinggi di dunia Senluo sebagai pengorbanan. Meskipun Raja Kilin dan yang lainnya tidak memiliki pemikiran subjektif, merekalah yang memprovokasi keberadaan yang tidak diketahui, menyebabkannya menggunakan Dewa Tertinggi lainnya di dunia Senluo sebagai korban dan memanennya dengan paksa. Ningki merasa bahwa dia secara samar-samar dapat menentukan aturan dari keberadaan yang tidak diketahui. Mereka mungkin perlu memenuhi semacam perjanjian untuk membunuh. Misalnya, Kaisar Bintang Agung dibawa pergi meskipun dia telah kembali ke dunia Senluo. Star Emperor mungkin secara tidak sengaja membuat perjanjian dengan keberadaan yang tidak diketahui. Contoh lainnya adalah Guru Sekte Surgawi Suanyuan. Dia entah bagaimana membuat kesepakatan dengan keberadaan yang tidak diketahui ketika dia menghadapi kematian. Pada akhirnya, dia bertahan hingga beberapa waktu lalu sebelum dibawa pergi oleh keberadaan yang tidak diketahui. Upacara khusus mungkin bisa menjadi salah satu cara untuk menjalin kesepakatan. Kamu mengorbankan hampir semua Dewa Tertinggi di dunia Senluo dan kamu masih belum berhasil. Ningki memandang Raja Phoenix dengan tenang. Dia mendapatkan banyak hal hari ini. Dia tidak hanya tahu mengapa Sekte-Sekte itu dimusnahkan dalam semalam, tapi dia juga menentukan aturan keberadaan yang tidak diketahui di dalam kehampaan. Selama kedua belah pihak tidak membuat perjanjian khusus, Ningki percaya bahwa keberadaan yang tidak diketahui tidak akan menyerang pembudidaya biasa dengan sendirinya. Sama seperti hari itu di pavilion bintang kuno, tangan hitam itu hanya mengancam Ningki tetapi tidak membahayakan dirinya. Itu tidak cukup. Untuk menciptakan Raja Ilahi, pengorbanan ratusan Dewa Tertinggi masih jauh dari cukup. Raja Phoenix tersenyum pahit. Kami berusaha keras dan bahkan mengorbankan nyawa ratusan Dewa Tertinggi, tetapi keberadaan yang tidak diketahui tidak memberi kami manfaat apapun. Selama pengorbanannya tidak cukup, itu berarti upacara telah gagal dan pengorbanan sebelumnya akan diberikan kepadanya secara cuma-cuma. Masih mencari, sistem pembunuh naga terkuat, gratis. 4022 Raja Phoenix terdiam lama setelah menyelesaikan kalimat terakhirnya. Ningki bisa membayangkannya. Bertahun-tahun yang lalu, karena Raja Kilindan yang lainnya menjalin kontak dengan keberadaan yang tidak diketahui di kehampaan, semua sekte teratas di dunia Senluo mengalami pertumpahan darah dalam semalam. Akibatnya, semua sekte teratas di dunia Senluo dibantai dalam semalam. Pada akhirnya, hanya Raja Kilindan yang lainnya yang tersisa. Mereka bukanlah pakar terkemuka di dunia Senluo dan menjadi satu-satunya pakar hirarki di dunia Senluo. Meskipun mereka tidak mencapai tujuan mereka untuk menciptakan Raja Ilahi, karena kecelakaan ini, mereka menjadi pengendali sebenarnya dari alam Senluo. Bahkan kesengsaraan petir dari para kultifator biasa diturunkan oleh mereka. Siapapun yang ingin maju harus melaluinya. Jika tidak, mereka akan dianggap sebagai kultifator gelap dan tidak diterima oleh kultifator ortodoks. Setelah sekian lama, wajar jika keberadaan arogan seperti anggota Dewan Naga Putih dan anggota Dewan Titan muncul. Apakah kalian mencoba menghubungi keberadaan menakutkan itu lagi? Ningki bertanya. Raja Phoenix menggelengkan kepalanya. Kami tidak akan berani. Hanya ada selusin ahli yang mulia yang tersisa. Jika kami mencoba menghubungi keberadaan itu lagi, itu tidak akan dapat membantu kami mencapai tujuan kami. Sebaliknya, hidup kami mungkin terancam. Oleh karena itu, kami belum mencoba menghubunginya sejak saat itu. Kalian pintar. Keberadaan itu bahkan tidak memiliki kecerdasan. Ia hanya mengikuti aturan tertentu. Jika kalian mencoba menghubunginya lagi, kami mungkin tidak dapat berdiri di sini dan mengobrol lagi. Ningki tersenyum. Tuan, saya sudah memberitahu Anda semua yang ingin Anda ketahui. Selanjutnya, kita harus memenuhi. Tunggu. Ningki tersenyum dan melambaikan tangannya. Satu pertanyaan terakhir. Kalian sedang sibuk apa sekarang? Apa maksudmu sibuk dengan? Raja Phoenix sedikit terkejut. Jangan bilang kalian tidak melakukan apa-apa. Jika itu masalahnya, tubuh asli kalian pasti sudah tiba sejak lama. Bahkan jika kalian tidak bisa membunuhku, kalian tidak hanya akan mengirim klon kalian untuk menghubungiku. Ningki tersenyum. Raja Phoenix menggelengkan kepalanya. Jika Anda ingin tahu, bergabunglah dengan Majelis Suci dan jadilah anggota dewan. Saya dapat membuat keputusan untuk membawa Anda melihat kesibukan kami. Jika tidak, saya tidak akan memberitahu Anda apapun yang terjadi. Anggota dewan lainnya setuju dengan saya. Lupakan saja. Jika kamu tidak ingin memberitahuku, biarlah. Ningki tersenyum, kamu punya lima kuota sekarang, tidak ada waktu seperti sekarang. Ayo kita lakukan hari ini. Bawa semuanya ke sini, aku akan kembali ke domain dewa keberuntungan. Aku tidak tahu apakah domain dewa keberuntungan telah mengalami perubahan serupa selama periode waktu ini. Jika saya tidak kembali dan melihatnya, saya tidak akan merasa nyaman. Hari ini, Raja Phoenix sedikit terkejut dan ragu-ragu berkata, bisakah kita menunggu untuk jangka waktu tertentu, tidak ada waktu pasti untuk kesepakatan kita, jadi saya hanya bisa membuat keputusan. Ayo lakukan hari ini. Jika Anda melewatkan waktu, saya anggap saja kamu telah menyerahkan lima kuota. Ningki tertawa. Berengsek, dia hanya mempermainkan kita. Cepat atau lambat, saya pribadi akan memukulinya menjadi daging cincang dan memberikannya kepada anjing. Perwakilan Titan mau tidak mau membanting meja dan mengaum. Anggota Dewan lainnya saling memandang dan mengabaikan anggota Dewan Titan. Sebaliknya, mereka memandang Raja Kilin. Kita hanya memiliki lima slot sekarang, dan dia hanya setuju untuk membawa kultifator langkah ke-6 ke wilayah ilahi penciptaan. Raja Kilin, bagaimana kita harus mendistribusikan lima slot ini sekarang? Saya ingin tempat, klon saya dihancurkan olehnya. Inilah yang pantas saya dapatkan. Kata perwakilan Titan. Perwakilan Titan, klonmu dihancurkan karena kamu terlalu pemarah. Momong-momong, jika kamu tidak meninggalkan kesan buruk padanya, dia mungkin sudah lama bergabung dengan majelis suci kita. Kuotanya tidak terbatas. Paling-paling setidaknya, kita tidak akan seperti ini hanya dengan lima slot. Seorang anggota Dewan mencibir. Seluruh tubuh anggota Dewan diselimuti kabut hitam seolah-olah dia tidak memiliki tubuh asli. Kabut hitam ke arah wajahnya akan mengembun menjadi wajah yang mengerikan dari waktu ke waktu. Setiap saat, wajahnya akan terlihat sangat berbeda. Kadang laki-laki, kadang perempuan, kadang laki-laki tua, kadang anak-anak. Terkadang itu adalah senyuman, dan terkadang itu adalah wajah menangis. Itu seperti reinkarnasi yang mempraktikkan tujuh emosi dan enam keinginan. Orang tua, caraku melakukan sesuatu bukanlah urusanmu. Perwakilan Titan mencibir. Jangan lupa bahwa kamu hanyalah jiwa yang lolos dari reinkarnasi segudang alam. Kamu tidak memiliki anggota klan, dan kamu bahkan tidak memiliki identitas asli. Kamu duduk di sini hari ini karena reinkarnasi dari segudang alam. Kalau tidak, saya khawatir Anda sudah lama bereinkarnasi. Mungkin Anda akan menjadi babi, anjing, sapi, atau domba. Apapun yang terjadi, saya yakin Anda bahkan tidak akan mampu mencapai langkah keempat, apalagi alam dewa tertinggi. Perwakilan Titan, apakah kamu ingin bertarung denganku? Saya sudah lama tidak bertarung. Mungkin aku bisa makan enak dengan jiwamu. Perwakilan Roh Hantu, abaikan Titan. Raja Kilin menatap Senator Titan dengan dingin, jika Anda menimbulkan masalah lagi dan menghancurkan perdamaian dan stabilitas parlemen, saya secara pribadi akan mengeksekusi Anda sehingga Anda tidak akan pernah bisa berinkarnasi. Dengan makam Raja ini ya Tuhan, kamu harus percaya bahwa aku bisa melakukan itu. Perwakilan Titan sepertinya memikirkan fungsi tertentu dari makam Raja Ilahi ketika dia mendengarnya. Sedikit ketakutan melintas di matanya. Dia ingin membalas, tapi dia tidak mengatakan apapun pada akhirnya. Dia mendengus dingin dan menundukkan kepalanya. Ada lima tempat. Klan Kilinku tidak membutuhkannya. Ada cukup banyak klan Kilinku di alam ilahi. Raja Kilin menertawakan dirinya sendiri dan memandang Raja Phoenix. Satu untukmu. Terima kasih. Raja Phoenix sedikit mengangguk. Satu untukmu. Raja Kilin memandang perwakilan Titan. Senator Titan mengangguk dengan ekspresi tidak senang. Kamu, Raja Kilin memandang perwakilan Tong Tian dan ragu-ragu. Secara logika, tidak ada alasan untuk memberinya tempat yang begitu berharga. Bagaimanapun juga, perwakilan Tong Tian baru saja bergabung dengan Dewan Suci dan belum memberikan kontribusi apapun. Saya tidak membutuhkannya. Perwakilan Tong Tian dengan jubah abu-abu tersenyum tipis. Setidaknya kamu tahu apa yang baik untukmu. Perwakilan Titan mencibir. Tidak ada yang memberitahumu. Kamu terlalu banyak bicara. Diam saja. Perwakilan Tong Tian memandangnya. Perwakilan Titan sangat marah. Saat dia hendak memarahinya, dia menyadari bahwa dia tidak dapat membuka mulut tidak peduli apa yang dia lakukan. Anggota Dewan Tong Tian memandangnya dengan senyum tipis. Ketika semua orang melihat ini, mereka semua bersuka cita atas kemalangannya. Tetapi pada saat yang sama, mereka memandang perwakilan Tong Tian dengan kaget dan ragu. Untuk bisa membuat perwakilan Titan terdiam, cara ini memang misterius. Ini menunjukkan bahwa kekuatan perwakilan Tong Tian jauh lebih kuat daripada yang terlihat di permukaan. Perwakilan Tong Tian, berapa lama dia akan berbicara? Raja Phoenix tersenyum. Sekitar setahun. Perwakilan Tong Tian tersenyum. Besar. Raja Phoenix bertepuk tangan dan tertawa. Perwakilan Titan malah menjadi tenang. Matanya suram dan tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. 2023. Dalam waktu kurang dari sehari, Raja Phoenix muncul di depan Ningki bersama lima pembudidaya muda. Di antara mereka adalah Kaisar Agung Klan Burung Vermillion dan Klan Titan. Di masa lalu, Ningki tidak bisa memperlakukan Kaisar Agung ini sebagai anak muda. Namun, di ranah kultifasinya saat ini, bahkan Kaisar Besar Transformasi ke-9 pun dianggap Junior di antara Junior di matanya. Kelima Kaisar Agung ini biasanya tertutup di depan anggota klannya. Mereka adalah nenek moyang lama yang telah mengumpulkan kekuatan selama bertahun-tahun. Namun, di depan Ningki, mereka berlima tidak berani mengangkat kepala untuk melihat Ningki setelah pengingat Raja Phoenix. Mereka hanya bisa menundukkan kepala dalam diam dan sesekali memandang Ningki dengan rasa ingin tahu. Apakah kamu yakin itu mereka? Ningki tersenyum pada Raja Phoenix. Saya yakin. Raja Phoenix mengangguk. Baiklah, kalau begitu aku akan membawa mereka ke alam keberuntungan ilahi. Namun, aku akan mengucapkan kata-kata buruk terlebih dahulu. Aku tidak peduli apa yang Majelis Suci rencanakan lakukan di alam keberuntungan ilahi. Jika tindakanmu bertentangan dengan tindakanku rencanaku, maka aku tidak punya pilihan selain mengambil tindakan. Ningki berkata dengan serius. Lima Kaisar Agung sedikit gugup saat mendengar itu. Misi yang mereka terima sangat sederhana. Mereka harus berusaha semaksimal mungkin untuk menghubungi para pakar alam hirarki di alam ilahi penciptaan dan mencari peluang untuk membuka jalan bagi parlemen Suci tertinggi setelah dunia surga segudang bergabung. Sehingga Majelis Suci memiliki kesempatan untuk bertahan hidup dalam bencana besar. Jangan khawatir, misi mereka sederhana. Mereka tidak akan berkonflik denganmu. Jika ada konflik, kamu bisa mengambil tindakan. Raja Phoenix tersenyum. Baiklah. Ningki menganggup. Tunggu aku di sini. Silakan. Raja Phoenix menganggup dan sedikit rasa ingin tahu muncul di matanya. Dia juga ingin melihat bagaimana Ningki akan mengirim mereka ke domain Suci Penciptaan. Dia bahkan mungkin mendapat inspirasi darinya. Suara mendesing. Ningki meraih dan menghilang bersama lima kaisar besar di depan mata Raja Phoenix. Mereka berlima merasakan penglihatan mereka menjadi hitam dan mereka tiba di dunia lain. Meskipun mereka sudah siap secara mental, mereka tetap bersemangat ketika mereka benar-benar menghirup udara dari domain Suci Penciptaan. Mereka tidak berani mengambil keputusan dan memandang Ningki dengan hati-hati. Ikuti aku. Ada sesuatu yang perlu kukatakan padamu. Ningki tersenyum dan berjalan keluar halaman. Mereka berlima buru-buru mengikuti. Tidak lama kemudian, tatapan kaisar agung burung Vermillion tertarik pada kaisar Liu. Kemudian, tatapan mereka tertuju pada sosok yang dikenalnya pada kaisar Liu. Kelima kaisar besar semuanya adalah ahli dari berbagai klan dan hanya selangkah lagi untuk menjadi dewa tertinggi. Oleh karena itu, mereka sangat akrab dengan Azure Dragon. Mereka adalah ahli terbaik di generasi mereka ketika dewa tertinggi tidak ada. Apakah itu Naga Azure? Itu dia, kultifasinya tampaknya telah jatuh ke langkah kelima. Saya mendengar desas-desus bahwa klan Naga Azure telah dimusnahkan. Saya tidak menyangka Naga Azure ada di sini. Tingkat budidayanya telah menurun dan dia sepertinya dipenjara. Mungkinkah, kerumunan memandang Ningki dengan pandangan tambahan rasa takut yang tak terlukiskan di mata mereka. Azure Dragon segera menoleh ketika dia melihat lima kaisar agung klan burung Vermillion. Dia tidak ingin terlihat oleh sesama Daois yang biasa duduk bersamanya, menyeduh teh, dan berdiskusi tentang Dao. Namun, King Long masih bisa merasakan tatapan itu terus-menerus menyapu tubuhnya. Penghinaan di hatinya seperti gelombang pasang, gelombang demi gelombang. Tidak perlu melihat, dia adalah ketua klan muda klan Azure Dragon, Azure Dragon. Ningki tersenyum tipis. Lima kaisar agung buru-buru membuang muka dan tidak berani menatap Azure Dragon. Mereka tidak bodoh. Dari situasi Azure Dragon saat ini, mereka sudah bisa menyimpulkan apa yang terjadi padanya selama periode waktu ini. Ketika mereka berpikir tentang bagaimana Azure Dragon, yang budidayanya hampir sama dengan mereka, memiliki budidaya sebagai kaisar bela diri dan dipenjara di tubuh iblis Willow, mereka merasakan merinding ketika memikirkan berapa tahun dia. Harus tetap dalam keadaan ini. Kemudian, mereka melihat pengadilan surgawi dan penguasa kota dan hak berlutut di sisi istana lengkungan emas yang melonjak. Mereka melihat keajaiban sekte dewa abadi, Lin Xin, menyapu tanah di luar istana langit melonjak di lengkungan emas. Mereka melihat kaisar agung yang tak terhitung jumlahnya lewat dan membungku kepada Ningki. Mereka bahkan lebih terkejut lagi. Anda harus berterima kasih kepada perwakilan majelis suci, seperti Raja Phoenix, karena bisa datang ke sini hari ini. Ningki tersenyum pada mereka berlima. Junior mengerti. Mereka berlima buru-buru mengangguk. Tidak mudah untuk datang ke sini. Di masa depan, ketika segudang alam menyatu, wilayah suci penciptaan pasti akan menjadi domen nomor satu. Jika Anda dapat memperoleh manfaat bagi diri Anda sendiri selama jangka waktu ini, bahkan jika terjadi perang di masa depan, Anda akan memiliki peluang lebih besar untuk bertahan hidup. Oleh karena itu, jangan melakukan hal-hal yang tidak saya sukai. Atau, Anda dapat memberi tahu pengadilan surgawi ketika Anda melakukan hal-hal ini. Jika saya mengizinkannya, Anda bisa melakukannya. Jika saya tidak mengizinkannya, jangan lakukan itu lagi. Apakah kamu mengerti? Tidak, mengerti. Mereka berlima menundukkan kepala dan diam-diam merasa bahwa pendekatan Ningki sangat sombong dan agak bertentangan dengan misi yang diberikan kepada mereka oleh majelis suci. Namun, ketika mereka berpikir tentang bagaimana parlemen orang suci tertinggi tidak dapat menyentuh wilayah ilahi penciptaan, dan bagaimana dewa tertinggi yang baru naik di depan mereka sudah memiliki kekuatan yang sangat kuat di wilayah ilahi penciptaan, mereka tahu apa yang harus mereka lakukan. Jika itu masalahnya, pergilah. Ningki melambaikan tangannya. Mereka berlima buru-buru membungkuk dan hendak pergi ketika suara Ningki terdengar di telinga mereka. Tuan Pasir Isap, jangan hubungi dia. Aku punya dendam padanya. Iya. Jantung semua orang berdetak kencang dan buru-buru mengangguk. Setelah melihat mereka pergi, sosok Ningki bergerak dan kembali ke halaman kecil. Melihat Ningki menghilang di depan matanya bersama lima junior majelis suci, Raja Phoenix buru-buru menggunakan telekinesis ilahi untuk merasakan fluktuasi energi spiritual di sekitarnya. Namun, dia menemukan bahwa tidak ada jejak fluktuasi energi spiritual yang tersisa di sekitarnya. Seolah-olah Ningki tidak menggunakan mantra apapun dan langsung menghilang ke udara bersama mereka berlima. Menghilang begitu saja. Mustahil. Raja Phoenix sedikit mengernyit. Sejak dia melangkah ke jalur kultivasi, dia tahu bahwa tidak peduli betapa indahnya mantra-nya, akan selalu ada fluktuasi energi spiritual meskipun fluktuasinya sangat halus. Apa yang kamu lihat? Ningki tersenyum. Raja Phoenix sedikit terkejut dan kemudian berbalik dengan ekspresi aneh di wajahnya. Dia memandang Ningki dan berkata, bahkan saya tidak dapat mendeteksi jejak teknik Anda. Ada beberapa hal yang bahkan dewa tertinggi pun tidak dapat memahaminya. Ambil contoh saya, selalu ada beberapa hal yang tidak dapat saya pahami. Artinya, meskipun saya berdiri di langkah ketujuh dari jalur kultivasi, itu adalah masih belum cukup untuk melihat seluruh pegunungan. Ningki berkata sambil tersenyum tipis. Raja Phoenix mengira Ningki menertawakannya karena melebih-lebihkan dirinya sendiri. Meskipun ekspresinya tidak terlalu bagus, dia tidak mengatakan apapun. Faktanya, dia tidak tahu apa yang dimaksud Ningki. Gemuruh. Hmm. Mata Raja Phoenix bergerak saat dia melihat kekejauhan. Sepertinya tempat perubahan lain telah muncul. 2024. Sebelum Raja Phoenix menyadari keributan itu, Ningki sudah merasakannya. Perubahan kali ini tampaknya sedikit besar, tidak seperti kemunculan diam-diam kerajaan federal sebelumnya di dunia Senluo. Ketika kesadaran ilahi Ningki memindai tempat di mana perubahan itu terjadi, ekspresinya tiba-tiba menjadi aneh. Beberapa napas kemudian, Raja Phoenix juga memandang Ningki dengan tatapan aneh. Ini adalah, Raja Phoenix sedikit ragu. Sembilan alam di antara segudang alam. Ekspresi Ningki sedikit serius. Itu terlalu ajaib. Jika teknik seperti itu digunakan padanya, dia mungkin akan terbunuh tanpa dia sadari. Jika itu adalah kultifator lain, dia mungkin harus mencapai alam Raja Ilahi Langkah ke-9 untuk membuat sembilan alam dari segudang alam turun ke dunia Senluo secara diam-diam, bukan? Ini memang kesengsaraan besar di langit dan bumi. Bahkan para kultifator langkah ke-7 seperti kita seperti semut di depan teknik Jalan Surgawi. Raja Phoenix memandang ke langit dengan ekspresi aneh. Mungkin tidak sulit bagi seorang kultifator langkah ke-7 untuk membuat sebuah planet turun secara diam-diam ke dunia Senluo. Namun, bahkan Dewa Tertinggi Empat Kesengsaraan pun tidak dapat melakukannya. Mungkin Raja Ilahi bisa melakukannya, tapi seluruh alam semesta. Dua alam semesta. Tiga alam semesta. Ada dunia yang setara dengan sembilan alam semesta yang turun ke dunia Senluo. Meskipun ada dunia besar dan kecil di antara mereka, teknik seperti itu seperti seorang kultifator langkah ke-7 di mata manusia. Ningki dan Raja Phoenix tidak dapat membayangkan kekuatan mengerikan yang terkandung di dalamnya. Tanah Mistik Senluo Dunia Surgawi Dunia Bawah Tanah Di antara sembilan dunia kecil yang turun ke dunia Senluo, ada tiga yang familiar bagi Ningki. Ketiga dunia kecil itu juga merupakan yang terlemah di antara mereka. Keadaan dunia Surgawi saat ini agak aneh seolah-olah dunia tersebut telah bergabung dengan dunia kecil lain sebelum turun ke dunia Senluo. Dimanapun kesadaran ilahi Ningki memindai, itu dipenuhi dengan bau perang. Tunggu. Mata Ningki tiba-tiba terfokus saat kesadaran ilahinya langsung terkunci pada sudut tertentu dunia Surgawi. Disitulah letak bumi. Untungnya, api perang belum menyebar ke tempat ini. Ningki menghela nafas lega. Bumi tidak rusak sama sekali, namun meskipun demikian, dengan tingkat kultifasi Ningki saat ini, dia masih dapat menggunakan rahmat Tuhan untuk memutar balik waktu. Itu juga Thaili. Pertama, itu adalah kekaisaran federal. Kemudian, datanglah beberapa negara aneh. Kali ini, total sembilan dunia kecil tiba-tiba muncul. Hal ini segera membuat kaisar agung, yang baru saja menerima perintah Ningki dan bertugas menjaga ketertiban di Thaili, bergidik ketakutan. Penggarap yang tak terhitung jumlahnya berdiri di kehampaan dan memandangi tanah tak berujung di depan mereka. Bahkan jika mereka ingin mencapai akhir dengan kemauan spiritual mereka, itu akan memakan waktu puluhan ribu tahun atau bahkan ratusan ribu tahun. Di Sekte Tertentu Dari pemimpin sekte hingga para pelayan dan murid, semua orang berdiri di depan aula utama pemimpin sekte, memandang ke depan dengan tatapan yang dalam. Di seberang aula master sekte, dulunya terdapat puncak gunung yang digunakan untuk menyimpan manual teknik budidaya sekte tersebut. Ada juga banyak materi roh langka yang dapat ditukarkan oleh para murid dengan poin prestasi atau poin kontribusi. Gunung ini bisa dikatakan sebagai gunung terpenting kedua di sekte tersebut setelah puncak utama. Namun, baru saja, di bawah pengawasan semua orang, gunung itu telah menghilang. Pemimpin sekte, kemunculan kekaisaran federal sebelumnya juga seperti ini. Mereka dengan paksa memisahkan batas yang awalnya milik satu tempat. Seorang tetua berkata dengan ekspresi serius. Penatua Agung, maksudmu? Tempat penyimpanan sutra dan balai misi kita sekarang telah mengikuti puncak gunung ke sisi lain dari tanah perubahan ini. Pemimpin sekte menyentuh dagunya dan sedikit ekspresi merenung muncul di wajahnya. Bisa dibilang begitu. Orang tua itu mengangguk sedikit. Tapi, tanah perubahan kali ini berbeda dengan sebelumnya kan? Dengan kultivasi saya pada langkah kelima yang disempurnakan, saya menghabiskan satu jam penuh dan keinginan spiritual saya masih belum mencapai akhir. Pemimpin sekte bergumam. Wilayahnya kali ini harusnya sangat luas. Bagaimana kalau begini, kita kirim beberapa murid untuk menyelidikinya. Akan lebih baik jika kita bisa mengambil penyimpanan sutra kita sesegera mungkin. Masih banyak penatua, diaken, dan murid di sana. Saran tetua agung. Ayo kita lakukan itu. Untuk berjaga-jaga, pilihlah beberapa jenius yang lebih menonjol. Kata pemimpin sekte. Pemimpin sekte, ayo kita pergi. Sebanyak empat murid berdiri. Para murid di bawah memandang mereka berempat dengan rasa hormat dan kekaguman di mata mereka. Keempat orang ini adalah empat facra agung dari sekte tersebut. Tidak hanya mereka sangat berbakat, namun budidaya mereka juga sangat tinggi. Mereka telah mencapai tingkat kelahiran kembali di usia yang sangat muda. Mereka hanya tinggal setengah langkah lagi untuk mencapai langkah kelima dan menjadi ahli di tingkat penatua. Baiklah, kalian berempat. Beberapa tahun kemudian, empat sosok tersandung di sepanjang tanah sepi. Kakak senior, sudah berapa lama kita keluar? 5.000 tahun. Tidak, ini 4.978 tahun. Jika kita kembali sekarang, lupakan saja, butuh waktu bertahun-tahun untuk kembali. Aku ingin tahu seberapa besar tempat ini dan di mana ujungnya. Kedatangan sembilan dunia kecil telah meningkatkan luas Thaily Land setidaknya sepersepuluh. Tanpa formasi teleportasi, akan memakan waktu lama bagi seorang kultifator biasa untuk melakukan perjalanan dari sisi lain dari sembilan dunia kecil ke ujung yang lain, kecuali mereka adalah Kaisar Agung. Kalau tidak, akan memakan waktu lama bagi siapapun yang berada di bawah langkah ke-6. Ningki dan Raja Phoenix muncul bersama-sama di kehampaan dan mengamati area tersebut dengan kemauan spiritual mereka. Ini berbeda dengan pemindaian kasar sebelumnya. Kali ini, keinginan spiritual Ningki seperti air mengalir yang mengalir melalui setiap makhluk hidup dan setiap inci tanah. Bahkan seekor semut pun tidak luput. Yang mulia, saya telah menyelesaikan tugas saya dan akan mengambil cuti terlebih dahulu. Mengenai perubahan yang terjadi di dunia Senluo, karena Anda juga berada di langkah ke-7, mohon bantu Dewan Orang Suci Tertinggi mengurusnya. Raja Phoenix menangkupkan tangannya dan menghilang di tempat. Sebagai anggota Dewan Orang Suci Tertinggi, hanya kemunculan wilayah ilahi penciptaan yang akan membuatnya menganggapnya serius. Adapun dunia kecil lainnya, Raja Phoenix sama sekali tidak tertarik pada mereka. Di domain abadi langia dunia surgawi yang asli. Seekor kera raksasa sebesar planet sedang memegang tongkat raksasa dan berdiri di depan sekelompok besar titik hitam. Di belakang kera raksasa, ada juga makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya. Makhluk hidup ini datang dalam berbagai bentuk dan ukuran. Ada manusia dan daemon, dan aura mereka luar biasa. Namun, mungkin itu karena pertarungan yang terus-menerus, tapi setiap orang dari mereka memiliki sedikit tanda kelelahan di wajah mereka. Bulu emas di tubuh kera raksasa itu berayun lembut seperti gelombang gandum saat ia bernapas. Ia tetap tidak bergerak saat ia menatap ke sisi yang berlawanan. Tiba-tiba, kerumunan di kehampaan diseberang berpisah, dan seorang pemuda berjubah putih dengan mahkota emas di kepalanya perlahan melangkah keluar. Ekspresi kera raksasa sedikit berubah saat melihat pemuda ini. Alam bela diri sejati. Kaisar bela diri siang. Gumaman kera raksasa terdengar jelas oleh semua orang. Sage Agung, kamu adalah satu-satunya di antara kelompok dewa yang bisa bertarung. Namun, tidak peduli seberapa kuatnya kamu, kamu masih terluka oleh delapan yang mulia bela diriku. Apa maksudnya ini? Marsial dao selalu lebih kuat dari dao abadi anda. Kaisar bela diri siang tertawa pelan. 2025 Jaringan seluruh surga di dunia abadi sedang gempar. Sejak kemunculan domain bela diri sejati yang tidak dapat dijelaskan dan integrasi penuhnya dengan dunia abadi, dunia abadi telah menghadapi asap perang yang tidak lebih buruk dari invasi ras iblis. Di platform streaming langsung All Heavens, Broterdoc, yang pantas menduduki peringkat pertama dalam jumlah penggemar, kini terlibat dalam pertarungan menyesakan yang akan segera dimulai. Dalam gambar tersebut, seekor kera raksasa, bersama dengan ahli dunia abadi yang tak terhitung jumlahnya, menemui jalan buntu dengan ahli nomor satu dari alam bela diri sejati, Kaisar Siang. Penggemar setiaku, apa yang kamu lihat sekarang adalah ahli nomor satu di alam abadi, Sage Agung Senior. Di belakangnya ada banyak ahli alam permintaan dao. Para ahli ini dulunya sangat terkenal di alam abadi. Memegang All Heaven Talisman di tangannya, Gouzi melakukan siaran langsung dengan penuh semangat. Di siaran langsung, ada bulet screen yang tak terhitung jumlahnya. Saya melihat residen kamar dagang Taichu, Senior Sing Yue. Dia sepertinya memiliki pengalaman yang tidak diketahui dengan Senior Beisuan. Senior Sing Yue berhasil melampaui alam Kaisar Abadi dan mencapai langkah ketiga dalam waktu singkat. Ini pasti ada hubungannya dengan Senior Beisuan. Raja Senior Yama juga telah muncul. Pertempuran ini sangat penting. Saya tidak tahu apakah Sage Agung Senior dapat mengalahkan Kaisar Beladiri Siang. Jika dia kalah, maka Dewa Dunia Abadi kita harus tunduk pada kelompok seniman Beladiri Dunia Beladiri Sejati ini di masa depan. Jangan meningkatkan moral orang lain. Kekuatan Senior Gritsage belum pernah terjadi sebelumnya. Saya dengar dia sudah melangkah ke langkah keempat. Kaisar Siang jelas bukan tandingannya. Belum tentu. Beberapa waktu lalu, Senior Gritsage dikepung oleh delapan Marsial Sein di bawah komando Marsial Monarch Siang dan juga terluka. Namun, tidak satupun dari delapan Marsial Sein yang terluka atau terbunuh. Ini menunjukkan bahwa kekuatan Marsial Monarch Siang berada di atas Senior Gritsage. Di ruang streaming langsung gozi, komentar serupa muncul di layar. Postingan di All Heavens Forum juga disegarkan dengan kecepatan ratusan ribu per detik. Dapat dikatakan bahwa pertempuran ini melibatkan hati semua makhluk abadi di dunia abadi. Dalam pertarungan antara makhluk abadi dan kultifator bela diri, hasil dao terkuat akan terungkap hari ini. Saudara anjing, saudara anjing, lihat sekeliling dengan cepat dan lihat apakah Anda melihat sesuatu yang berbeda. Hei, aku juga menyadari ada yang tidak beres. Kadang-kadang, satu atau dua komentar muncul di layar, tetapi tidak menarik perhatian kebanyakan orang. Kaisar Siang, Anda tidak akan pernah tahu di mana letak ujung dao abadi. Bahkan jika saya kalah hari ini, saya tidak dapat membuktikan bahwa Marsial Dao lebih kuat dari Immortal Dao. Ada seseorang yang bisa menghancurkanmu hanya dengan satu jari. Kera berbulu emas itu menyeringai. Sombong sekali. Dia membunuh Siang Wu Huang dengan jarinya. Apakah Anda yang abadi hanya tahu cara melamun? Para ahli dari dunia bela diri sejati tertawa terbahak-bahak ketika mereka mendengar ini. Namun, makhluk abadi di ruang siaran langsung tiba-tiba teringat akan sebuah sosok. Di era tertentu, sosok itu adalah sosok mirip dewa di platform streaming langsung seluruh surga. Brother Dog, yang merupakan streamer tak dikenal, menjadi streamer nomor satu di platform streaming langsung semua surga, juga berkat angka itu. Sage hebat, apakah kamu berbicara tentang Senior Bexuan? Apakah Senior Bexuan lebih kuat dari Senior Gritzane? Layar peluru menjadi panik lagi. Saat saudara anjing memegang jimat seluruh surga di tangannya, sebuah sosok juga muncul di benaknya. Matanya dipenuhi kenangan. Berbeda dengan bawahannya, Kaisar Siang tidak mengejek kera emas. Sebaliknya, dia bertanya dengan nada serius, apakah benar ada orang seperti itu di dunia abadi? Tidak buruk. Kera berbulu emas berkata dengan ringan. Di mana dia? Kaisar Siang melirik makhluk abadi. Banyak makhluk abadi yang telah mengalami beberapa pertempuran dan mengalami luka dalam merasa seperti gunung menekan mereka ketika tatapannya melewati mereka. Luka mereka langsung memburuk, dan mereka dikejutkan oleh kekuatan Kaisar Bela Diri Siang. Dia sudah tidak ada lagi di dunia ini. Kata kera berbulu emas sambil tersenyum. Oh, mata Kaisar Siang Wu menunjukkan sedikit ejekan. Kemudian, dia menatap kera emas itu dengan kecewa dan berkata, Sagi Agung, dunia Bela Diri sejati dan dunia abadi akan setara selama kamu selamat dari sepuluh pukulanku. Jika kamu mati, tidak akan ada dunia abadi di dunia. Masa depan, semua dewa harus beralih ke budidaya seni Bela Diri. Begitu dia mengatakan itu. Forum All Heavens dan platform streaming langsung All Heavens sedang gempar. Pengkhianat dunia Bela Diri sejati ingin memotong dao abadi. Ini terlalu sombong. Dunia abadi tidak bisa kalah dalam pertempuran ini. Sepuluh pukulan untuk membunuh senior Great Sein. Sombong sekali. Saudaraku Gou, jangan biarkan tanganmu gemetar. Penggemar anjingku, akibat dari pertempuran ini akan menyebar ribuan mil. Aku hanya bisa melarikan diri. Jika aku terlalu dekat, aku akan hancur berkeping-keping. Melihat pertarungan akan segera dimulai, Gou memegang All Heaven Talisman dan segera berubah menjadi striamer cahaya, bersembunyi jauh. Untungnya siaran langsungnya bisa diperbesar berkali-kali lipat, jadi masih sangat jelas. Sepuluh pukulan, kera berbulu emas itu tertawa aneh. Saya tidak memiliki kebiasaan berdiri dan menunggu untuk dipukul. Kaisar Siang, karena Anda ingin bertarung, jangan menahan diri. Tunjukkan kekuatan Anda yang sebenarnya. Saat berikutnya, dia memegang tongkatnya dan menyerang ke arah Kaisar Siang. Kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Kaisar bela diri Siang terkekeh. Alih-alih mundur, dia malah bergerak maju dan muncul tepat di bawah tongkat. Dengan satu tangan di belakang punggungnya, dia menggunakan tangan lainnya untuk menyentuh tongkat dengan ringan. Bang, suara keras. Staff itu langsung berubah menjadi bubuk. Ini pukulan pertama. Kaisar Siang Wu tersenyum tipis. Komentar berhenti, dan postingan di All Heaven Forum berhenti menyegarkan. Dewa yang tak terhitung jumlahnya melihat pemandangan ini, dan hati mereka tenggelam. Hanya dengan satu gerakan, Kaisar Siang telah menghancurkan harta ajaib ahli terkuat di dunia abadi. Apalagi dia melakukannya dengan mudah. Bahkan orang bodoh pun bisa melihat kesenjangan di antara keduanya. Mata kera berbulu emas itu menjadi serius. Meski begitu, semangat juangnya tidak berkurang. Bahkan jika harta ajaibnya rusak, dia masih memiliki tinjunya. Sambil mengaum, kera berbulu emas itu meninju ke arah Kaisar Siang. Marsial Monark Siang terkekeh dan meninju juga. Tinju sebesar gunung bertabrakan dengan tinju sekecil semut. Namun, gelombang kejut yang mengerikan meletus dan menyapu ke segala arah. Retakan, lengan kanan kera raksasa berbulu emas itu patah dengan suara yang keras. Tulangnya menembus daging, dan darah emas terus-menerus menetes. Adegan ini membuat para ahli dunia bela diri sejati tertawa terbahak-bahak. Tawa mereka penuh dengan penghinaan dan penghinaan. Tidak ada pergerakan dari dunia abadi. Penggemar anjing, situasinya tidak terlihat bagus. Gou-gou bergumam pada dirinya sendiri. Pada saat ini, tidak ada imortal yang berminat untuk mengirim komentar. Mereka semua melihat pemandangan di depan mereka dan terdiam. Ini pukulan kedua. Kaisar Siang memandangi kera berbulu emas itu sambil tersenyum tipis. Sage Agung, kekuatanmu tidak buruk. Seorang imortal biasa akan mati setelah menerima satu pukulan dariku. Mengapa kamu tidak mempertimbangkan untuk meninggalkan dunia abadi dan bergabung dengan dunia bela diri? Dunia. Jika Anda bersedia memuja saya sebagai guru Anda, saya bisa mengajari Anda kitab suci jalan bela diri. Mendesis. Banyak pejuang dunia bela diri sejati menghirup udara dingin. Delapan seniman bela diri terhormat di bawah komando Kaisar Siang saling memandang dengan ekspresi jelek. Kitab suci jalan bela diri adalah teknik ilahi tiada taraf yang selalu mereka impikan, namun Kaisar Siang tidak pernah mempertimbangkan untuk mengajarkannya kepada mereka. Sekarang, dia ingin mengajarkannya pada monyet ini. 2026. Jangan bicara tentang meninggalkan keabadian demi seni bela diri. Kamu ingin menjadi tuanku. Kera emas itu mencibir. Siangmu sedikit mengernyit, dan senyuman di wajahnya perlahan memudar. Para ahli dari alam seni bela diri sejati di belakangnya menatap dengan marah ke arah kera raksasa berbulu emas. Meskipun delapan artis bela diri terhormat marah, mereka diam-diam menghela nafas lega. Jika kera emas setuju, posisi mereka sebagai delapan yang mulia bela diri akan terguncang. Mereka harus sujud pada kera emas di masa depan. Aku sangat berharap suatu hari nanti aku bisa bertemu tuanmu, tapi hari itu tidak akan lama lagi. Dunia bela diri sejati bisa menyatu dengan dunia abadimu. Sepertinya hari ketika langit dan sepuluh ribu dunia akan menyatu satu sama lain. Yang lain tidak jauh, Kaisar Siangmu berkata dengan lemah, Pada saat itu, kejayaan seni bela diri akan menyebar ke seluruh langit dan sepuluh ribu dunia. Arogan, terlalu sombong. Jika senior beiksuan ada di sini, kami tidak akan takut padanya. Ruang siaran langsung dipenuhi dengan kutukan. Bahkan Raja Yama dan yang lainnya di belakang kera emas sedikit mengernyit. Mereka semua merasa bahwa Marsial Monark Siang terlalu sombong dan merendahkan. Dia ingin apa yang disebut seni bela diri menyebar ke seluruh surga. Tidak masalah jika dia memiliki kekuatan seperti itu, tetapi Raja Yanluo dan yang lainnya tahu bahwa ada alam di atas alam abadi yang disebut Senluo. Tempat itu dipenuhi oleh para penggarap yang kuat. Bahkan Kaisar Siang bukanlah tandingan mereka. Pada saat yang sama, Kaisar Feng dan yang lainnya melayang di langit di atas sembilan alam. Ekspresi mereka berubah menjadi aneh. Anak ini sombong sekali. Dia ingin menyebarkan seni bela dirinya ke seluruh penjuru surga. Dia hanya seorang kultifator negara kelahiran kembali. Master gua angin hitam mengusap dagunya. Dia hanya seekor katak di dalam sumur. Kaisar Yue menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Haruskah kita memberinya pelajaran? Seseorang menyarankan. Guru menyuruh kami menjaga ketertiban di sini. Apakah Anda ingin kami melanggar peraturan? Guru mungkin mengawasi kita dari suatu tempat. Kaisar Wei mendengus. Kaisar Agung yang menyarankan untuk bergerak segera merasakan hawa dingin di punggungnya. Dia segera menutup mulutnya dan diam. Kemuliaan seni bela dirimu tidak akan bisa menyebar ke seluruh langit. Kera emas menggelengkan kepalanya. Kaisar Siang Wu tersenyum dan menekan kekosongan. Ukulan ini mendarat di kera emas raksasa tanpa peringatan apapun. Bang, dada kera berbulu emas itu amruk dan dia terlempar. Monyet. Ekspresi Raja Yanluo berubah. Dia segera terbang ke depan, ingin menangkap kera berbulu emas itu. Hmm. Kaisar Siang menatap Raja Yanluo dengan dingin. Kekuatan mengerikan muncul dari kehampaan dan membombardir tubuh Raja Yanluo. Engah. Raja Yama memuntahkan seteguk darah saat tubuhnya terbang ke kerumunan makhluk abadi. Ini pukulan ketiga. Raja Siang Wu bahkan tidak memandang Raja Neraka. Sebaliknya, pandangannya tertuju pada kera emas raksasa itu. Ukulan keempat. Ukulan kelima. Ukulan keenam. Waktu seakan berhenti. Entah itu makhluk abadi yang ada di tempat kejadian atau mereka yang menonton siaran langsung, mereka semua merasakan keputus asaan saat menyaksikan kera besar berbulu emas tidak mampu melawan Kaisar Bela diri Siang. Auranya terus menurun, dan vitalitas di matanya hampir menghilang. Ukulan terakhir akan membunuhmu. Raja Siang Wu memandang kera besar berbulu emas, yang tidak lagi tampak seperti monyet. Tubuh kera besar berbulu emas itu hampir terpelintir, namun dia masih mengatupkan giginya dan menggunakan nafas terakhirnya untuk berdiri di kehampaan. Mendengar kata-kata Raja Siang Wu, kera besar berbulu emas itu menyeringai. Taringnya yang berlumuran darah tampak seperti mulut berdarah. Jika kamu tidak bisa membunuhku, cepat atau lambat aku akan membunuhmu. Sayangnya, aku tidak punya banyak waktu dalam hidup ini. Kamu tidak harus mati, selama kamu menerima aku sebagai tuanmu. Kata Raja Siang Wu. Di seluruh alam kekuatan sejati, tidak ada yang bisa membuatnya mengambil inisiatif untuk menerima seorang murid, dan itu terjadi setelah ditolak sekali. Demikian pula, di seluruh alam kekuatan sejati, dia belum pernah melihat orang seperti kera besar berbulu emas, yang memancarkan aura alami seni bela diri. Ini adalah bakat alami dalam seni bela diri. Dan seorang pejuang alami. Itu bisa membantunya menaklukkan wilayah di segudang surga dan sepuluh ribu dunia. Sudah ku bilang, kamu tidak memenuhi syarat untuk menjadi tuanku. Kera besar berbulu emas itu menyeringai. Kalau begitu aku akan membunuhmu. Saat aku melihat tuanmu di masa depan, aku akan membunuhnya. Raja Siang Wu tersenyum dan perlahan mengangkat tangan kanannya. Telapak tangannya tiba-tiba memancarkan ribuan sinar cahaya kemasan, dan aura yang kuat muncul, membuat makhluk abadi di belakang kera besar berbulu emas bergidik. Pukulan ini mungkin akan membunuh semua makhluk abadi yang hadir. Ayo pergi. Raja Siang Wu tersenyum dan meninju. Yang tersisa di mata semua orang hanyalah cahaya kemasan. Ini sudah berakhir. Ruang siaran langsung sunyi. Forum semua surga menjadi sunyi senyap. Saat cahaya kemasan hendak menimpa kera besar berbulu emas itu, sesosok tubuh tiba-tiba muncul di sampingnya. Kemudian, seolah mengusir lalat, cahaya kemasan itu menghilang. Ukong, kamu agak lemah. Ningki tersenyum. Kera besar berbulu emas menatap Ningki. Menguasai. Menguasai. Mata Raja Siang Wu terfokus pada Ningki, matanya menunjukkan keseriusan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dia telah menggunakan 80% kekuatannya dalam pukulan itu, tetapi lawan dengan mudah memblokirnya. Ini berarti lawannya sangat kuat. Kemungkinan lawannya tidak lebih lemah darinya. Selain Raja Siang Wu, para seniman bela diri dari alam bela diri sejati juga terkejut. Dia kembali, saudara Gou, yang telah bersiap untuk melarikan diri, menatap Ningki dengan tatapan kosong. Layar peluru di platform streaming langsung seluruh surga berubah dari keheningan menjadi terisi dalam sekejap. Di sisi lain, mata para dewa yang hadir menyatu pada Ningki secara bersamaan. Mereka pertama-tama terkejut, dan kemudian mereka melonjak ke girangan. Itu benar-benar dia, Sing Yue memandang Ningki dengan ekspresi rumit. Wajah Kaisar Feng dan orang lain yang memperhatikan situasi berangsur-angsur menegang. Mereka saling memandang dan melihat keterkejutan di mata masing-masing. Menguasai. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa monyet yang dipukuli adalah murid Ningki. Jika itu masalahnya, maka, dia kakak laki-laki kita. Penguasa gua angin hitam tercengang. Apa yang kamu tunggu? Permaisuri Agung Feng berteriak pelan dan sosoknya berubah menjadi aliran cahaya. Ketika kelompok Kaisar besar melihat itu, mereka tidak berani ragu lagi. Mereka semua berubah menjadi cahaya yang mengalir dan menuju ke arah Ningki. Beberapa saat kemudian, satu demi satu sosok muncul di belakang Ningki. Guru, kami tidak tahu bahwa dia adalah kakak laki-laki kami dan tidak membantu tepat waktu. Mohon maafkan kami, Guru. Kaisar Feng dan yang lainnya menangkupkan tangan. Kamu tidak tahu tentang ini. Ningki tersenyum dan melambaikan tangannya, lalu tersenyum pada monyet itu. Cederamu agak parah. Bahkan jika dia tidak melakukan pukulan ke-10, kamu mungkin tidak akan hidup lama. Saya puas bisa bertemu Guru sebelum saya mati. Kera raksasa itu terkekeh, bahagia seperti anak kecil. Ningki menggelengkan kepalanya. Sambil berpikir, makhluk abadi dari dunia abadi dan seniman bela diri dari alam bela diri sejati menyaksikan dengan kaget saat luka kera raksasa itu sembuh dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Dalam waktu kurang dari tiga tarikan napas, kera raksasa itu telah pulih ke kondisi yang lebih baik dari sebelumnya. Tidak ada luka sama sekali di tubuhnya. 2027 Ini, Boku menatap tubuhnya dengan tercengang. Orang lain mungkin tidak bisa memastikan seberapa serius lukanya saat ini, tapi dia tahu betul tentang hal itu. Cedera seperti ini tidak dapat disembuhkan sama sekali. Dia hanya bisa berbicara karena dia sedang menghembuskan nafas terakhir. Tapi dalam sekejap, lukanya sudah sembuh. Terima kasih Tuhan. Goku menangkupkan tangannya dan membungkuh, sedikit kegembiraan di matanya. Para dewa di tempat kejadian menjadi tenang ketika mereka melihat pemandangan ini. Mereka melambaikan tangan mereka untuk menghentikan serangan Kaisar Bela Diri Siang, dan menyembuhkan luka sage agung dalam sekejap mata. Ini cukup untuk membuktikan bahwa pertarungan antara dunia abadi dan dunia kekuatan sejati memiliki hasil yang jelas. Tidak mungkin, Kaisar Bela Diri Siang bergumam pada dirinya sendiri. Dia tahu lebih banyak tentang cedera Goku daripada Goku. Bahkan jika dia membantu, akan membutuhkan waktu lama untuk menyembuhkan pihak lain. Selama waktu ini, dia juga perlu menggunakan Marsial Dao Sutra. Para prajurit alam Bela Diri Sejati di belakang Kaisar Bela Diri Siang tampak sedikit lebih serius. Ningki masih tidak memandang Kaisar Bela Diri Siang. Sebaliknya, dia melambai ke arah kehampaan dan Raja Yama, yang terluka para oleh Kaisar Bela Diri Siang, muncul di depan Ningki. Hah! Cederaku, Raja Yanluo membuka matanya, dan sedikit kebingungan muncul di matanya. Apakah dia sedang bermimpi? Dia ingat bahwa dia telah terluka para oleh Kaisar Bela Diri Siang dan Pingsan. Bagaimana dia bisa pulih dalam sekejap mata? Segera, Raja Yama merasakan suasananya tidak tepat. Dia tanpa sadar melihat ke atas. Beik suan. Raja Yama memandang Ningki dengan kaget. Yama, jika aku datang terlambat, kamu harus menuliskan namamu di buku kehidupan dan kematian. Ningki tersenyum. Mata Raja Yama berkilat malu, tapi dia dengan cepat menyesuaikan mentalitasnya dan berkata dengan terkejut, kamu kembali dari alam Senluo. Bukannya saya kembali dari alam Senluo, tetapi alam abadi kini telah bergabung dengan alam Senluo. Apakah kalian tidak memperhatikan ini? Ningki tersenyum. Alam abadi telah bergabung dengan alam Senluo. Goku, Raja Yama, Singyuei dan jutaan dewa yang hadir, serta dewa yang tak terhitung jumlahnya yang menonton siaran langsung, semuanya terkejut dengan hal ini. Jika Ningki tidak menyebutkan hal ini, mereka tidak akan menyadari kebenarannya meskipun mereka memiliki perasaan aneh. Setelah pengingat Ningki, semua orang tiba-tiba menemukan banyak perbedaan. Di platform streaming langsung seluruh surga, banyak penyiar langsung online dan mencatat penemuan mereka. Senior Beik Suan Benar, halaman belakangku hilang. Lihat, sudah berubah menjadi kota. Ya Tuhan, ada begitu banyak penggarap kuat di kota ini. Seorang dewa emas yang baru saja tiba di halaman belakang melihat bahwa dia berada kurang dari 10 mil jauhnya dari gerbang kota. Sebelumnya, ini adalah halaman belakang rumahnya, dan ada banyak tumbuhan spiritual yang ditanam di sana. Sekarang, halaman belakang telah hilang, begitu pula tanaman spiritual. Sebaliknya, ada sebuah kota. Selain itu, banyak juga petani yang keluar kota. Mereka mengukur golden immortal dengan tatapan aneh. Lihat, ada gunung di belakang gua abadiku. Sepertinya ada banyak pembudidaya di gunung. Dan, tempat penyimpanan sutra. Saya juga merasa ada yang tidak beres di sini. Kecuali untuk live streamer ini. 20 hingga 30 persen komentar di platform streaming langsung Broter Gou serupa. Namun, sebagian besar dewa tidak dapat merasakan perbedaannya dalam waktu singkat karena mereka berada di pusat alam surgawi. Meski begitu, jika mereka mengambil beberapa langkah lagi, mereka akan menyadari bahwa planet tempat mereka semula berada telah menjadi datar dan tidak lagi berbentuk bola. Alam Senluo Alam Senluo yang legendaris, saudara Gou bergumam pada dirinya sendiri. Matanya beralih dari kebingungan ke ekstasi. Saudara Gou, tempat seperti apa alam Senluo itu? 99 persen dewa bahkan tidak tahu apa itu alam Senluo. Tapi kakak Gou berbeda. Dia mungkin hanya karakter kecil di masa lalu, tapi sekarang dia adalah live streamer teratas di platform streaming langsung seluruh surga. Dia telah mendapatkan banyak teman yang kuat dan mempelajari banyak rahasia. Penggemar setiaku, hari-hari baikmu telah tiba. Tahukah Anda apa itu alam Senluo? Ini adalah alam surgawi di hati manusia dan alam surgawi di hati dewa. Spirit ki di alam ini berlimpah dan kultivasi Anda akan meningkat pesat. Anda dapat dengan mudah menerobos kemacetan di alam Senluo. Kunjungi dan lihat platform streaming langsung lainnya. Sudah banyak kultivator yang tidak lebih lemah dari sage agung. Ini jelas merupakan alam Senluo. Jadi, bukan senior beiksuan yang telah kembali ke alam dewa, tetapi alam dewa kita telah datang ke dunia tempat senior beiksuan berada. Mustahil. Alam dewa dalam pikiran manusia. Alam dewa dalam pikiran para dewa. Berengsek. Saudara Gou benar-benar mengatakan yang sebenarnya. Saya akan memulai streaming langsung sekarang. Datang dan lihatlah, saya bisa membuktikannya. Di platform streaming langsung tertentu. Seorang dewa langit memegang jimat semua surga dan mengarahkannya ke buah roh yang bersinar merah. Dia berkata dengan penuh semangat, apakah kamu melihatnya? Ada sebuah gunung di belakang rumahku, dan ada buah roh yang berisiki roh yang tumbuh di gunung itu. Aku bahkan curiga jika aku memakannya, aku bahkan bisa menjadi kaisar abadi. 666. Saudaraku, kamu tidak bisa memakan buah roh yang tidak dikenal. Juallah padaku, dan aku akan melakukan penelitian tentangnya. Aku adalah dewa emas Daluo. Dewa emas Daluo. Pergilah, aku seorang tai. Jual buah roh kepadaku, dan aku akan membayar berapapun harga yang kamu mau. Adegan serupa terus terjadi. Sing Yui meletakkan jimat semua surga dan tersenyum. Krisis di alam kekuatan sejati bukanlah apa-apa. Jika alam dewa benar-benar datang ke alam Senluo, itu akan menjadi kesempatan bagi semua dewa di alam dewa. Ini benar-benar alam Senluo. Raja Yanluo menatap Ningqi dengan tidak percaya. Itu benar. Izinkan saya memperkenalkan Anda. Mereka adalah Kaisar Agung Negeri Thaili. Ningqi tersenyum dan menunjuk ke arah Raja Agung Feng dan yang lainnya. Kaisar Agung. Mungkinkah mereka Kaisar Abadi? Setiap orang memiliki pertanyaan yang sama, tetapi mereka tidak berani bertanya. Kaisar Agung di alam Senluo berbeda dengan Kaisar Agung di alam dewa. Kaisar Abadi hanya berada di tingkat kedua, sedangkan Kaisar Agung berada di tingkat ke-6. Ningqi tersenyum. Langkah ke-6. Makhluk Abadi yang mengetahuinya tersentak. Bahkan leluhur iblis hanya berada di langkah ke-4, kan? Goku tiba-tiba teringat bahwa Raja Agung Feng dan yang lainnya menyebut Ningqi sebagai tuan mereka. Apakah kalian sudah selesai mengejar ketinggalan? Kaisar Siang, yang diabaikan oleh semua orang, bertanya. Dia memandang Ningqi. Kamu adalah guru Sage Agung. Iya. Ningqi tersenyum dan mengangguk. Saya pikir Gritsage melebih-lebihkan, tapi sepertinya dia tidak berbohong. Mata Kaisar Siang dipenuhi dengan niat bertarung. Selama aku membunuhmu, Sage Agung tidak punya alasan untuk tidak menjadi muridku. Raja Agung Feng dan yang lainnya terdiam. 2028. Kamu serius? Ningqi memandang Kaisar Siang dengan ekspresi aneh. Dia tiba-tiba menyadari bahwa otak orang ini tidak bekerja dengan baik. Tak heran jika ia selalu ingin menyebarkan kejayaan seni bela diri ke seluruh alam semesta. Bahkan Ningqi tidak pernah memiliki ambisi sebesar ini. Tentu saja aku serius. Raja bela diri Siang sedikit mengernyit. Mantra Dao Abadimu memang unik, tapi aku juga berada di puncak seni bela diri di dunia ini. Tingkat kultivasi kita seharusnya hampir sama. Dengan tingkat kultivasi guru, dia dapat menghancurkan anda dengan satu jari. Kaisar Feng akhirnya tidak bisa menahan diri untuk tidak memarahinya. Kamu tidak memenuhi syarat untuk berbicara denganku. Kaisar Siang memandang Kaisar Feng dan berkata dengan acuh tak acuh. Master Gua Angin Hitam dan yang lainnya menahan tawa mereka. Tubuh mereka gemetar seolah sedang mengalami kesulitan. Seorang kultivator negara kelahiran kembali berpikir bahwa Kaisar Agung tidak memenuhi syarat untuk berbicara dengannya. Di sini sangat ramai. Tiba-tiba, sebuah suara meledak di telinga semua orang. Sebuah kereta perlahan muncul di langit. Sembilan naga yang menarik kereta itu memancarkan aura yang tidak lebih lemah dari kultivator langkah kelima. Mereka tidak menyembunyikannya sama sekali. Sangat menakutkan. Pada saat ini, para dewa di dunia surgawi merasakan tekanan yang sepuluh kali lebih berat daripada yang diberikan Kaisar Siang kepada mereka. Di belakang kereta ada prajurit lapis baja emas dan peri yang mengenakan pakaian bulu berwarna pelangi. Kemunculan mereka diiringi suara gong. Apa? Apa yang terjadi? Raja Yama tercengang. Aura prajurit lapis baja emas ini tidak lebih lemah dari aura Kaisar Siang, dan jumlahnya ada ribuan. Aura sembilan naga yang menarik kereta itu bahkan lebih menakutkan. Karena Ningki dan yang lainnya tidak membiarkan auranya keluar dari tubuh mereka, mereka merasa lebih kuat dari Ningki dan yang lainnya. Kaisar Siang sedikit mengernyit. Pada saat itu, suara lain datang dari gerbong. Aku Tianyi, yang tertinggi di dunia Marsial Dao. Bagaimana aku harus memanggilmu? Alam Marsial Dao. Ekspresi para dewa menjadi semakin aneh. Dari namanya, orang ini sepertinya adalah seorang kultifator bela diri seperti Kaisar Siang. Di sisi alam bela diri sejati, setiap kultifator terkejut ketika mereka mendengar kata-kata alam bela diri Dao. Alam bela diri Dao. Mungkinkah legenda itu benar? Apakah dunia Marsial Dao benar-benar ada di dunia ini? Rumor mengatakan bahwa ketika seseorang berkultifasi ke puncak Marsial Dao, seseorang dapat naik ke alam Marsial Dao. Tapi, bahkan Raja bela diri pun tidak dapat naik, jadi seharusnya tidak ada alam Marsial Dao di dunia ini. Wajah delapan yang mulia bela diri di belakang Raja bela diri Siang menjadi pucat, namun mata mereka dipenuhi dengan kegembiraan. Jika dunia Marsial Dao benar-benar ada, maka rilem Marsial Monarch mungkin bukan akhir dari jalur seni bela diri mereka. Mencoba menjadi misterius, tidak ada dunia Marsial Dao di dunia ini. Tatapan dingin Kaisar Siang tertuju pada kereta, dan dia berteriak dengan marah. Bagaimana dunia Marsial Dao bisa ada di dunia ini? Jika ada, lalu siapa dia? Ini tidak mungkin, dia adalah satu-satunya ahli seni bela diri di dunia ini. Setelah Marsial Monarch Siang memarahinya, kereta tiba-tiba terdiam. Setelah beberapa saat, seorang lelaki tua dengan rambut putih dan kulit kemerahan keluar. Dia berdiri di kereta dengan tangan terlipat di belakang punggungnya, dan matanya menatap Marsial Monarch Siang dengan acuh-ta'acuh. Sudut mulutnya sedikit terangkat, dan sedikit ejekan muncul di matanya. Aku sangat familiar dengan auramu. Sepertinya kamu adalah seorang kultifator alam bela diri sejati. Sebagai salah satu dari sembilan alam bawah dunia Marsial Dao, kenapa kamu tidak berlutut dan menyapaku? Tian Yi, pemimpin tertinggi dunia bela diri, berkata sambil tersenyum tipis. Berlutut dan sapa dia. Kemarahan muncul di mata para penggarap alam bela diri sejati. Meskipun mereka tidak yakin dengan identitas sebenarnya lelaki tua itu, Marsial Monarch Siang adalah satu-satunya yang ada di hati mereka. Beraninya dia meminta Marsial Monarch Siang untuk berlutut. Ini terlalu memalukan. Anjing menggigit anjing. Tiga kata ini tiba-tiba muncul di benak para dewa yang hadir. Penggemar anjing, akan ada pertunjukan yang bagus. Saudara Gou memegang jimat seluruh surga di tangannya. Pada titik tertentu, dia sudah muncul tidak jauh dari Ningki. Dia diam-diam memandang Ningki dari sudut matanya sambil menyesuaikan jimat surga di tangannya. Sudut pemandangan dengan cepat disesuaikan. Para dewa dari dunia abadi melihat Tianyi, pemimpin dunia Marsial Dao, menghadapi Raja Beladiri Siang di udara. Dari mana asal orang ini? Dia terlihat lebih mendominasi daripada Marsial Monarch Siang. Rajurit lapis baja emas dan peri di belakangnya tampaknya sangat kuat. Saudara Gou, saya tidak bisa merasakan aura mereka dari siaran langsung. Seberapa kuatkah sembilan naga yang menarik kereta itu? Aku hanya bisa mengatakan bahwa mereka sangat kuat. Semuanya, tonton saja pertunjukannya. Tidak peduli seberapa kuatnya mereka, mereka pasti tidak sekuat senior Beixuan. Sudut mulut kakak Gou sedikit terangkat. Dia memperhatikan Ningki, Kaisar Agung Feng, dan yang lainnya sangat tenang ketika Tianyi, paragon dunia Marsial Dao, muncul. Tampaknya mereka tidak khawatir sama sekali. Berdasarkan ini, dia tahu bahwa kekuatan Ningki pasti lebih kuat daripada orang tua ini. Berlutut dan sapa dia, lelucon yang luar biasa. Marsial Monark Siang sangat marah hingga dia tertawa. Kemudian, di depan semua orang, dia berubah menjadi seberkas cahaya dan bergegas menuju Tianyi. Beraninya kamu. Seorang prajurit lapis baja emas berteriak dengan dingin dan langsung muncul di depan Marsial Monark Siang. Mati. Marsial Monark Siang melayangkan pukulan. Sedikit ejekan muncul di mata prajurit lapis baja emas itu dan dia juga melayangkan pukulan. Bang. Gelombang kejut yang mengerikan menyebar ke segala arah. Dengan pemikiran dari Ningki, penghalang tak terlihat menyelimuti kerumunan dewa. Gelombang kejut melewati penghalang dan berubah menjadi angin sejuk. Pada saat berikutnya, semua orang melihat bahwa Marsial Monark Siang dan prajurit lapis baja emas berimbang. Bagaimana ini mungkin? Wajah Marsial Monark Siang menunjukkan sedikit keterkejutan. Para ahli dunia bela diri sejati juga menahan nafas. Sebuah firasat buruk muncul di hati mereka. Kemudian, tiga prajurit lapis baja emas muncul di sekitar Siang Wu. Kempat prajurit lapis baja emas menyerang dalam sekejap, dan dalam waktu kurang dari beberapa saat, mereka menaklukkan Siang Wu dan memaksanya berlutut di void. Saat dia berlutut, Raja Beladiri Siang merasa hati seni beladirinya telah runtuh. Apakah Raja Beladiri Siang, yang memaksa alam surgawi menjadi seperti itu, sangat tidak berguna? Para dewa di ruang siaran langsung terdiam. Kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Tianyi, sang penguasa alam Dao Beladiri, menatap Raja Beladiri Siang sambil tersenyum dan berkata, seniman Beladiri tingkat rendah sepertimu terbiasa mendominasi dunia. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu adalah yang terkuat di dunia? Bibir Marsial Monark Siang bergerak. Jejak penghinaan muncul di wajahnya, tapi dia tidak mengatakan apapun pada akhirnya. Dia tidak tahu harus berkata apa. Para seniman Beladiri dari alam Beladiri sejati melihat pemandangan ini dengan wajah putus asa. Salam, senior dari alam atas. 2029. Ini, pengkhianat, Marsial Monark Siang tersenyum pahit di dalam hatinya. Dia tidak menyangka delapan yang mulia Beladiri yang telah mengikutinya selama bertahun-tahun akan meninggalkannya dalam sekejap mata. Ketika seniman Beladiri dunia Beladiri sejati lainnya melihat ini, mereka ragu-ragu sejenak sebelum berlutut untuk memberi penghormatan kepada Tianyi, makhluk tertinggi dunia Beladiri Dao. Salam, senior dari alam atas. Suara mereka bergema di udara. Tianyi, yang mulia alam Marsial Dao, mengungkapkan senyuman di wajahnya. Dia mengangguk sedikit dan berkata, keboleh membuang formalitasnya. Perubahan di dunia kali ini telah memberikan kesempatan pada dunia Dao Beladiri untuk menyatukan seluruh langit. Di masa depan, para penggarap alam Beladiri sejati bisa menjadi garda depanku. Dan bantu aku menaklukkan seluruh langit. Para penggarap dari alam Beladiri sejati buru-buru menyetujuinya, tetapi mereka merasa sedikit aneh. Keinginan ini awalnya milik Marsial Monark Siang. Namun, mereka mencuri pandang ke arah Raja Beladiri Siang, yang ditahan oleh empat prajurit lapis baja emas dan tidak bisa bergerak di udara, dan mereka tidak berani memikirkan hal lain. Hem. Kenapa kamu tidak berlutut juga? Meski kamu tidak mengolah ilmu Beladiri, kamu tetap bisa menjadi pion garda depanku. Tianyi, paragon dunia Marsial Dao, memandang Ningki dan yang lainnya sambil tersenyum dan mengelus jenggotnya. Beruang hitam. Ningki berkata dengan acuh tak acuh. Master Gua Angin Hitam hanya bereaksi setelah beberapa tarikan nafas. Dia dengan cepat mengambil langkah ke depan dan menangkupkan tangannya ke arah Ningki. Tuan, kamu memanggilku. Bukankah kamu roh beruang hitam? Ningki mengerutkan kening. Ya, ya, Master Gua Angin Hitam tersenyum menawan. Cara guru memanggilku terlalu intim, jadi aku tidak percaya. Penjilat. Permaisuri Agung Feng dan yang lainnya mengutup dalam hati mereka. Mari kita singkirkan Tianyi, yang disebut sebagai yang tertinggi dari alam Dao Beladiri, dan kemudian melakukan perjalanan ke alam Dao Beladiri. Adapun yang lain, mari kita pergi ke alam lain dan memberitahu mereka apa yang terjadi. Beritahu mereka untuk patuh dan tidak berlarian, jangan sampai mereka menyinggung para penggarap alam abadi dan dihancurkan dengan satu jentikan tangan mereka. Ningki berkata dengan acuh tak acuh. Ya Tuan. Ketika Permaisuri Agung Feng dan yang lainnya mendengar ini, sosok mereka melintas dan menghilang di tempat. Guru Gua-Gua Angin Hitam menoleh untuk melihat yang mulia dunia Beladiri, Tianyi, dan berkata sambil tersenyum garang, apakah Anda mendengar apa yang guru katakan tadi? Eksistensi seperti semut sepertimu berani meminta kami berlutut. Sombong sekali. Tianyi, yang mulia dunia Marsial Dao, terkekeh. Pada saat berikutnya, empat prajurit lapis baja emas lainnya muncul di depan Master Gua-Gua Angin Hitam dan mengulurkan tangan mereka untuk menangkapnya. Enyah. Master Gua-Gua Angin Hitam menyerang dengan pukulan backhand, dan keempat prajurit lapis baja emas langsung ditabrak menjadi daging cincang, mati di tempat. Kis, Kaisar bela diri siang menghirup udara dingin. Matanya membelalak hingga hampir keluar dari rongganya. Kekuatannya hanya setara dengan satu prajurit lapis baja emas, tapi lawannya telah membunuh empat prajurit lapis baja emas dengan satu tamparan. Bagaimana dia bisa begitu kuat, Kaisar Siang Wu tidak dapat mempercayainya, dan matanya tertuju pada Ningki. Jika muridnya begitu kuat, seberapa kuatkah gurunya? Pada saat ini, dia tiba-tiba merasa wajahnya seperti terbakar, dan rasa malu muncul dalam dirinya. Ketika orang-orang abadi di saluran streaming langsung melihat ini, setelah Ning sejenak, layar peluru melonjak seperti letusan gunung berapi. Terlalu kuat, murid senior Beisuan sangat kuat. Sampah apa Kaisar bela diri siang? Murid senior Beisuan bisa menghancurkannya dengan satu jari. Jangan menyebut Kaisar bela diri siang. Dia masih berlutut sekarang. Dia sudah dikalahkan. Hem. Tianyi, yang terhormat dunia Marsial Dao, memandang master gua-gua angin hitam dengan sedikit kesungguhan di matanya. Namun, itu hanya sebuah petunjuk. Basis budidayanya jauh lebih kuat daripada prajurit lapis baja emas. Belum lagi empat, bahkan empat ratus atau empat ribu di antaranya bisa dibunuh dengan sekali tamparan. Kekuatan master gua-gua angin hitam tidak membuatnya takut. Dia hanya sedikit terkejut. Dia tidak menyangka akan ada pembangkit tenaga listrik seperti itu di luar dunia Marsial Dao. Kamu tidak buruk, tuanmu seharusnya lebih kuat lagi. Bagaimana kalau begini, aku akan memberimu kesempatan. Selama kamu bersedia melayaniku, aku akan membiarkan masa lalu berlalu. Tianyi, yang terhormat dunia Marsial Dao, berkata sambil tersenyum. Aku sudah hidup begitu lama, tapi aku belum pernah melihat seseorang yang sombong sepertimu. Master gua-gua angin hitam menghela nafas. Tianyi, yang terhormat dunia Marsial Dao, langsung pergi. Ketika dia muncul kembali, dia sudah berada di depan master gua-gua angin hitam. Apa yang sedang terjadi? Yang terhormat dunia Marsial Dao, Tianyi, tidak dapat bereaksi tepat waktu. Sembilan naga yang menarik kereta itu mengeluarkan raungan yang menakutkan. Master gua-gua angin hitam melambaikan tangannya lagi. Kepala sembilan naga itu langsung jatuh. Mayat naga jatuh bersama kereta. Jangan sia-siakan darah naga, ini berguna untuk basis budidayamu. Ningki mengingatkan mereka. Raja Yan Luo dan Sun Wukong tidak punya waktu untuk mengungkapkan keterkejutan mereka atas kekuatan guru gua-gua angin hitam. Mereka segera mengambil kendali atas mayat naga yang jatuh dan mengumpulkan semua darah naga. Terhormat. Para prajurit lapis baja emas tercengang. Gemuru gong dan genderang terhenti tiba-tiba. Para ahli dunia bela diri sejati merasa seolah-olah lautan badai telah terjadi di hati mereka. Mereka tidak percaya dengan apa yang baru saja mereka saksikan. Yang terhormat dari dunia Marsial Dao yang legendaris tidak dapat mengalahkan dewa dari dunia abadi. Semut, apakah kamu sudah bangun sekarang? Master gua-gua angin hitam mencengkeram leher Tian Yi dan menyeringai mengerikan. Tidak, bukan seperti itu, mata Tian Yi dipenuhi rasa tidak percaya. Ini pasti semacam ilusi, kan? Ya, itu pasti semacam ilusi. Dia merasa telah menebak kebenarannya. Dia segera menutup matanya. Auranya terus meningkat hingga meledak. Semua ilusi tidak ada apa-apanya di hadapanku. Tian Yi, yang mulia dunia Marsial Dao, berteriak keras dan membuka matanya sekali lagi. Pada akhirnya, dia menyadari bahwa dia tidak berhasil menembus ilusi di hadapannya. Lehernya masih dipegang oleh pihak lain. Banyak orang memandangnya seolah dia idiot. Tidak mungkin, kenapa aku masih di sini? Wajah Tian Yi berangsur-angsur menjadi pucat. Sebuah pemikiran yang bahkan dia tidak ingin percayai muncul di benaknya. Apakah memang ada seseorang yang lebih kuat darinya di dunia ini? Tamparan, Master Gua-Gua Angin Hitam menamparnya. Apakah kamu sudah bangun sekarang? Kamu berani memukulku? Tian Yi memandang guru Gua-Gua Angin Hitam dengan tidak percaya. Wajahnya yang terawat menjadi merah dan bengkak. Sepertinya kamu belum bangun. Master Gua-Gua Angin Hitam menggelengkan kepalanya dan menamparnya lagi. Tamparan, tamparan, tamparan. Setelah beberapa tamparan, lebih jernih. Dia tahu tebakannya mungkin benar. Di banyak sekali dunia, ada eksistensi yang lebih kuat darinya. 2030. Berhenti, berhenti memukulku. Suara Tian Yi selembut suara nyamuk. Kekuatannya telah disegel oleh penguasa Gua Angin Hitam. Terlepas dari tubuhnya yang sedikit lebih kuat, dia tidak berbeda dari orang biasa. Setelah ditampar beberapa ratus kali oleh penguasa Gua Angin Hitam, wajahnya bengkak seperti kepala babi. Perasaan abadi telah hilang. Dia hanya bisa menggunakan kekuatan terakhirnya untuk mengeluarkan sisa udara dari tenggorokannya yang terbakar. Sebuah suara. Semua orang yang hadir tercengang. Kaisar Bela Diri Siang, yang sedang berlutut di udara di bawah pengawasan empat prajurit lapis baja emas, perlahan membuka mulutnya. Dia perlahan membuka mulutnya, ekspresi tidak percaya terlihat di matanya. Alam Marsial Dao adalah legenda di alam Bela Diri Sejati. Adalah satu hal bagi mereka untuk melihat para ahli dari alam Marsial Dao selama perubahan abnormal. Namun, dalam sekejap mata, para ahli rilem Marsial Dao telah muncul. Bahkan para ahli dari alam abadi ditekan oleh para ahli dari alam abadi. Sebelumnya, geng kekerasan dari alam Bela Diri Sejati yang dipimpin oleh Kaisar Bela Diri Siang hampir membuat alam abadi menemui jalan buntu. Bahkan ahli nomor satu dari alam abadi bukanlah tandingan Kaisar Bela Diri Siang. Pengalaman menginjak awan, jatuh ke dalam jurang, dan kemudian jatuh ke tanah membuat para ahli alam Bela Diri Sejati berkeringat dingin. Keringat. Tuan, bagaimana kita harus menghadapinya? Penguasa Gua Angin Hitam memandang Ningki dan bertanya dengan hormat. Sikap hormat seperti itu sungguh luar biasa. Semua orang menghirup udara dingin di dalam hati mereka. Apakah dia cukup kuat untuk dengan mudah menekan Tianyi? Namun, dia sangat menghormati Ningki. Ini berarti bahwa tingkat kultifasi Ningki pasti lebih tinggi daripada ahli ini. Bahkan mungkin lebih tinggi. Jangan bunuh aku. Tianyi berkata dengan lemah. Mereka cukup kuat. Kamu bisa menganggap mereka sebagai budak. Kamu bisa menggunakannya untuk mengelola alam Marsial Dao dan alam bela diri sejati. Dengan begitu, tidak akan terjadi kekacauan. Ningki berkata dengan tenang. Budak. Ekspresi semua orang menjadi aneh. Tianyi menghela nafas lega. Namun, ketika dia memikirkan bagaimana dia akan menjadi budak orang lain, mau tak mau dia merasa terhina. Dia tidak bisa menahan perasaan terhina. Ketika Marsial Monark Siang mendengar dua kata itu, hatinya tergerak. Mungkinkah, dia juga akan dijadikan budak? Ahli nomor satu dari alam bela diri sejati, yang hampir menaklukkan alam abadi, akan menjadi budak orang lain. Ini. Karena guru telah berbicara, kami hanya dapat melakukannya. Master gua-gua angin hitam memandang Tianyi dengan jijik. Apakah kamu mendengar apa yang guru katakan? Mulai sekarang, kamu akan memanggilku Tuanmu. Baiklah. Ya Tuan. Tianyi buru-buru membuang pikiran-pikiran yang mengganggu di benaknya. Mengingat situasi saat ini, hal terpenting adalah bertahan hidup. Dia bahkan tidak akan bisa menjadi seekor anjing, apalagi menjadi budak. Yui. Dan kamu. Master gua angin hitam memberi isyarat kepada Kaisar bela diri siang. Kempat prajurit lapis baja emas segera dikirim terbang, sementara Marsial Monarch yang ditarik ke depan Master gua angin hitam dengan kekuatan. Saya tidak perlu bicara lebih banyak, kan? Penguasa gua angin hitam memandang Kaisar bela diri siang dan berkata dengan tenang. Em Tuan. Bibir Marsial Monarch yang bergerak saat dia mengucapkan dua kata ini dengan susah payah. Ketika para penggarap alam dao bela diri dan alam bela diri sejati melihat pemandangan ini, mereka memahami di dalam hati mereka bahwa mulai hari ini dan seterusnya, dua alam bela diri besar hanya bisa bertarung melawan dewa. Alam atas menundukkan kepalanya untuk tunduk. Kaisar siang bahkan tidak berani melihat ke arah Ningki, dia juga tidak berani melihat ke arah Hukong dan makhluk abadi lainnya. Penghinaan bisa dikurangi seiring berjalannya waktu. Ketika orang-orang abadi di ruang siaran langsung melihat pemandangan ini, mereka sudah tahu bahwa masalah ini telah diselesaikan dan alam abadi tidak perlu diperbudak oleh alam bela diri sejati. Sebaliknya, ia berada di atas alam kekuatan sejati. Tanpa khawatir sekte mereka akan hancur, para dewa ini segera mulai memutar otak, bersiap untuk keluar dan melihat dunia Senluo. Seperti apa bagian bawahnya? Aku serahkan sisanya padamu. Ningki tersenyum pada Master Gua Angin Hitam dan yang lainnya. Tuan, jangan khawatir. Kami pasti akan menjaga ketertiban tanah Thaili. Master Gua Angin Hitam dan yang lainnya buru-buru menangkupkan tinju mereka. Paviliun Bintang Kuno Raja Yama, Wukong, Sing Yuwei, dan ratusan elit dunia abadi lainnya semuanya dibawa ke sini oleh Ningki. Bumi Jika mereka pergi sendiri, Ningki memperkirakan mereka tidak akan bisa mencapai paviliun Bintang Kuno dalam beberapa ribu tahun. Sembilan alam turun bersama-sama. Hanya saja wilayah sembilan dunia jalur supremasi sudah sangat luas. Tidak mudah untuk meninggalkan alam surgawi. Bagaimana dengan delapan bidang lainnya? Ini dunia Dewa Luo, sungguh energi spiritual yang padat. Saya merasa kultivasi saya meningkat pesat setiap kali saya menarik nafas. Kultivasi saya meningkat pesat. Raja Yama duduk di bangku batu hijau dan melihat sekeliling. Dia terkejut dan senang. Kultivasinya tidak bisa dibandingkan dengan Sun Wukong. Sejauh ini, dia baru mencapai tahap kesempurnaan alam pencarian Dao. Di masa lalu, kultivator langkah ketiga tidak memenuhi syarat untuk memasuki puncak utama. Bahkan para kultivator langkah keempat tidak berada di alam kelahiran kembali. Sangat sedikit dari mereka yang memenuhi syarat untuk menginjakan kaki di puncak utama. Puncak utama pavilion bintang kuno berisi arai pengumpulan roh yang tak terhitung jumlahnya. Selain itu, energi spiritual dunia Sen Luo jauh lebih padat dibandingkan dengan dunia surgawi. Oleh karena itu, ketika Raja Yan Luo dan yang lainnya datang ke sini, rasanya seperti manusia memasuki gunung surgawi. Setiap hembusan energi spiritual yang mereka hirup setara dengan itu. Setiap hembusan energi spiritual yang mereka hirup setara dengan berkultivasi di dunia surgawi selama seratus tahun. Tuan, di bidang apa kultivasi Anda saat ini? Baru saja, Junior Brother dan Junior Sister itu, seberapa besar tingkat kekuatan mereka? Dunia. Sun Wukong menggaruk telinga dan pipinya dengan rasa ingin tahu. Meskipun dia sudah tahu bahwa Master Gua Angin Hitam dan yang lainnya berada di langkah ke-6, dia bahkan tidak yakin apakah dia berada di langkah ke-4. Dia bahkan tidak mengetahui perbedaan antara langkah ke-5 dan ke-6. Ketika dewa lainnya melihat ini, mereka semua memandang Ningki dengan rasa ingin tahu, ingin mendapatkan jawaban darinya. Biarkan mereka memperluas wawasan mereka. Jika kamu tinggal di dunia Senluo untuk waktu yang lama, kamu tentu akan mengetahui hal ini. Namun, karena kamu sangat cemas, aku akan memberitahumu terlebih dahulu. Tidak ada salahnya memberitahumu. Ningki tersenyum tipis, kamu sekarang berada di alam karma dan telah memadatkan karma di lautan kesadaranmu, kan? Ya ya ya. Sun Wukong dengan cepat mengangguk. Ketika semua orang mendengar ini, mereka tanpa sadar memandangnya. Mereka belum mencapai langkah ke-4, jadi mereka tidak tahu seperti apa dunia ini. Menyukai. Langkah ke-4 adalah karma, takdir, reinkarnasi. Anda baru berada pada tahap awal dari langkah ke-4. Ningki tersenyum. Dia berhenti dan menatap Raja Yama. Dalam kehidupan Beisuan, tingkat kultifasi saya berada di alam kelahiran kembali. Puncak dari langkah ke-4. Mata Raja Yama berbinar penuh pengertian. Masih ada langkah ke-5 di atas langkah ke-4. Mereka abadi, abadi, dan tidak bisa dihancurkan. Di alam ini, hal utama adalah memadatkan logam. Tubuh, dari arti harfiahnya, Anda juga bisa membayangkan satu atau dua hal. Ningki tersenyum tipis. Ada tiga alam di langkah ke-4, dan ada tiga alam di langkah ke-5. Kekuatan Siang Wuhuang mungkin hanya berada di puncak langkah ke-4, atau di alam takdir, dan Tianyi kemungkinan besar berada di langkah ke-5. Penggarap. Ketika Raja Yama memikirkan hal ini, dia dengan cepat bertanya, berapa tingkat kultifasi Tianyi di alam Marsial Dao. Tahap awal kematian. Ningki tersenyum. Seperti yang diharapkan. Semua orang tiba-tiba mengerti. Di atas langkah ke-5 adalah langkah ke-6. Alam ini disebut Kaisar Agung. Alam ini dibagi menjadi sembilan revolusi, dan setiap revolusi adalah sebuah dunia. Ningki tersenyum. Tuan, saudara-saudari junior itu ada di alam ini. Wajah Sun Wuqong tiba-tiba memerah. Kakak seniornya ini, bukankah perbedaan di antara mereka terlalu besar? Itu benar. Ningki tersenyum dan mengangguk, jadi, kamu harus cepat berkultifasi. B. Suan, langkah ke-6 adalah semua muridmu, kamu tidak mungkin. Raja Yama tiba-tiba menghirup udara dingin. Dia masih mencari sistem pembunuh naga terkuat secara gratis. Terima kasih. Terima kasih.